Beliau adalah orang-orang yang hebat, bahkan diceritakan beliau pernah mi'rod saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari tujuh puluh kali saudara-saudara Bohong, walaupun Habib bohong, mi'rod tujuh puluh kali ketemu Allah SWT, satu kali aja saya gak percaya kok, dia mi'rod ketemu Allah SWT Habib Musya'iyah ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musya'iyah duduk di kuburannya, duduk, baca Qur'an, digali Hah? Apa? Kaget yang gali Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada seseorang yang mengaku bisa mi'rod bertemu dengan Allah SWT tujuh puluh kali dalam sehari Ya, cerita-cerita semacam ini sudah pasti datangnya selalu dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Di sisi lain dia mengaku sebagai cucu Nabi, tapi di sisi lainnya dia merendahkan Rasulullah SAW Seolah-olah dia lebih hebat daripada Rasulullah Coba kita simak nih ceritanya ya Imam Fajihil Mugaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi Beliau adalah pemukanya para sayyid Beliau adalah pemukanya para syarif Ya, jadi ini orang yang mengaku sebagai cucu Nabi dari kalangan Ba'alawi ya Bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Fajihil Mugaddam Sayyid Al-Imam Fajihil Mugaddam Di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan Bahwa Al-Imam Fajihil Mugaddam adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan diceritakan beliau pernah mi'rod, saudara-saudara Pernam mi'rod, saudara-saudara, bertemu dengan Allah Dengerin lagi ya Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan diceritakan beliau pernah mi'rod, saudara-saudara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari tujuh puluh kali, saudara-saudara Sehingga banyak para ulama Banyak orang-orang soleh Di zaman beliau Di masa beliau Berkunjung kepada beliau Astagfirullahaladzim Aneh sekali ya Di sisi lain mengaku sebagai cucu Nabi Tapi di sisi lainnya Merendahkan Rasulullah SAW Dengan mengaku seolah-olah lebih hebat daripada Rasulullah Rasulullah aja itu Mi'rodnya satu kali semasa hidupnya Ketika menerima perintah sholat dari Allah SWT Nah ini 70 kali Terus sudah mi'rod 70 kali hasilnya apa? Kalau Rasulullah kan peristiwa Isra' Mi'rod itu menghasilkan perintah sholat Sholat lima waktu itu yang wajib kita laksanakan Nah ini yang katanya Imam Fakimu Qaddam Setelah melakukan mi'rod 70 kali hasilnya apa? Satalia Setelah Ada seorang Habib Yang mengatakan Mi'raj Bertemu Allah SWT Sehari 70 kali Bohong Walaupun Habib Bohong Mi'raj 70 kali Ketemu Allah SWT Satu kali saja Saya tidak percaya kok Dia Mi'raj ketemu Allah SWT Ini berarti Habib Fasek ini Mohon maaf Kalau berani bercerita seperti ini Fasek Ajaran jelas di luar Ajaran Islam Mi'raj 70 kali ketemu Allah Jadi ini pohong Dia tidak ngaji Dia hanya menurutkan hawa nafsu Untuk dikultuskan Mohon maaf Saya tidak menyebut Habib siapa Dan mohon maaf Walaupun para khabaib Mari kita jaga bersama-sama Marwah Martabat Ahlu baik Keterunan Nabi Salam-salam Jangan lodai agama ini Dengan cara-cara curang Dalam hal ini kita tidak tahu Sebenarnya siapa yang bohong Teman-teman ya Apakah Imam Faqimu Qaddam Yang berbohong Ataukah Orang-orang Yang memfitnahnya Orang-orang di masa sekarang Yang tujuannya Memang jualan nasab Membangga-banggakan nasabnya Membuat cerita-cerita dongeng Dengan mengambil Nama-nama orang alim Di masa lalu Yang jelas Ini adalah Kurafat Mengatakan Ada orang yang bisa Mi'rod Bertemu Allah 70 kali dalam sehari Jelas ini Kurafat Kalau saya berbaik sangka Dengan Imam Faqimu Qaddam Bisa saja Beliau difitnah Oleh orang-orang Di masa sekarang Yang tujuannya Memang menjual nasab Kita lanjut lagi ya Lihat video Kurafat berikutnya Nah ini teman-teman Ada katanya Habib Yang meninggal Sudah 80 tahun Lebih meninggalnya Tapi ketika Makamnya digali Ternyata Habibnya Masih hidup Sedang baca Al-Quran Di dalam kuburannya Bahkan ada Pisang goreng Ada semangka Di dalam kuburannya Coba kita lihat ya Ini Habib Ketika digali Oke Habib Musya'iyah Ini ketika digali Kuburannya Beliau Habib Musya'iyah Duduk di kuburannya Duduk Baca Qur'an Di gali Hah Apa Kaket yang gak ada Di kuburan gali Ada semangkanya Ada pisang goreng Tapi ya tak ada Baca Qur'an Kaget dia Apa kata Habib Yang ada di kuburannya Tutup Cik mau ngomong Ngomong Lo gue N Oh jadi yang Ngagali kubur itu Gak boleh ngomong Ke orang lain gitu ya Kalau ngomong Lo gue N gitu ya Jadi orang-orang Gak boleh tahu Kalau Habib itu Masih hidup Di dalam Di dalam kubur Baca Al-Quran gitu ya Kamu kalau ngomong Cerita sama orang Allah akan takdirkan Kamu gak panjang Ngomong Ya apa Ngelihat hal yang aneh Ngelihat hal yang aneh Kayak gini Jasadnya utuh hidup Di dalam kuburan Gak boleh cerita Cerita mati Aduh Berdok Bingung Tukang dari kuburnya ya Menyimpan rahasia ini Rahasia itu berat Oke Akhirnya Dia simpen Simpen gak tenang Ada apa mas Nggak Nekir Nggak di Tanya apa-apa Apa Janda banding Dan aku jawab Kamu janda Akhirnya Akhirnya Didesak-desak-desak Sama istrinya Cerita Aku melihat Makamnya Habib itu Ini Nabash Tukang gali kuburan Ketika digali Gak tahunya Habib sedang duduk Di kursi emas Dengan membaca Al-Quran Cerita Gak sampai seminggu mati Oh Tukang gali kuburnya Setelah cerita itu Gak sampai satu minggu Meninggal Bagi saya cerita seperti ini Jelas kurofat Teman-teman Mungkin bisa jadi Untuk membanggakan Nasab itu Bisa jadi Agar orang-orang Takdim Agar orang-orang Itu fanatik Terhadap mereka-mereka Yang mengaku Sebagai cucu nabi Bisa jadi Seperti itu tujuannya Atau bisa jadi juga Tujuannya untuk Meningkatkan Semangat iman Kepada jamaah-jamaahnya Lalu diceritakanlah Hal-hal yang Sebenarnya Dongeng Tapi bagaimanapun juga Dalam agama islam itu Kita tidak boleh Berdakwa dengan Dengan cara menyampaikan Kebohongan Islam itu disampaikan Dengan kejujuran Tidak perlu dengan Cerita-cerita bohong Tidak perlu dengan Cerita-cerita kurofat Dampak buruk Yang ditimbulkan Dari cerita-cerita kurofat Ialah kerusakan akidah Dan akidah itu Teman-teman Adalah salah satu Pondasi dasarnya Umat islam Masa-masa awal Da'wah Rasulullah itu Memperkuat Akidahnya Para sahabat Setelah akidah Para sahabat kuat Barulah turun Syariat lainnya Seperti larangan ini Larangan itu Larangan minum homer Dan lain-lainnya Karena orang itu Kalau sudah kuat akidahnya Pasti patuh kepada Allah SWT Jadi menjaga akidah itu Penting Dan seperti yang Saya katakan tadi Cerita-cerita kurofat itu Dampak buruknya Bisa merusak akidah Makanya Tidak nyambung Orang itu Kalau berdakwah Dengan cara Menceritakan kurofat Justru sebenarnya Kurofat itu terlarang Dalam agama islam Sampaikan agama kita Dengan kejujuran Agama islam itu Tidak sama dengan Agama lainnya Diperbolehkan Bikin kesaksian-kesaksian Palsu Seperti para Murtadin-murtadin itu Semoga akidah kita Semuanya dijaga Oleh Allah SWT Ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga Loncengnya di tekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh